Halo Coy, balik lagi di channel Pajril dan di video kali ini gue akan memberi tau kalian hal apa saja yang bisa kalian lakukan setelah menamatkan GTA San Andreas nah langsung aja hal yang pertama adalah men-100% game ini jadi kalau kalian udah tamat kelawan si Big Smoke gitu ya kalian itu belum tentu udah dapetin 100% di game ini Coy masih ada beberapa misi-misi sampingan yang harus kalian lakuin supaya dapet 100% itu nah kalau kalian penasaran gimana cara dapetinnya kalian tonton aja deh video gue yang ini oke oh iya jangan lupa juga kalau misalnya kalian udah dapet 100% kalian bisa lakuin beberapa tugas-tugas kecil di game ini yang dimana sebenernya tugas ini tuh bukan merupakan syarat 100% sih ya tapi kalau misalnya kalian lakuin tugas kecil ini kalian tuh ibarat kan udah mentok tamat gitu lah GTA San Andreasnya udah bener-bener King of San Andreas gitu ya nah untuk tugas kecilnya kalian bisa tonton aja video gue yang ini oke oke anggaplah kalian ini udah mentok tamat ya sampai-sampai kalian tuh bingung gitu harus ngapain lagi nah solusi yang ketiga tentu aja adalah memasukin mod di GTA San Andreas kalian mod itu ada banyak jenisnya ya ada mod senjata mod kendaraan mod skin dan juga ada mod Cleo atau kalau kalian lebih suka mod sejenis quest gitu atau misi gitu ya kalian bisa coba aja pasang mod D.O.M biar bisa mainin misi-misi buatan modder gitu atau kalian juga bisa pasangin mod-mod misi sampingan gitu deh kayak mod nganterin pizza lah mod rampage dan juga ada mod truck driver gitu ya ya intinya banyak banget lah mod-mod di GTA San Andreas yang bisa kalian mainin cuman kalau kalian males nyari-nyari mod di internet kalian bisa tonton aja rekomendasi mod-mod yang gue pake yang udah ada di playlist channel ini oke anggaplah kalian itu adalah tipe player yang udah tamat bener-bener mentok tamat dan juga tipe player yang gak ngerti sama sekali cara pasang mod gue ada beberapa saran hal-hal iseng yang bisa kalian lakuin nih oke yang pertama yaitu adalah membeli semua baju dari toko Binko Victim Zip Suburban Prolapse dan juga toko didirsak terus yang kedua ini rada psikopat yaitu adalah membunuh semua pacar yang si Jay punya go for a drive your wish is his command baby I'm rich and fucking crazy you don't need it no more huh ketiga menembak pedestrian dari atas gedung menggunakan sniper lalu yang keempat mengambil semua wilayah geng di kota Los Santos hanya dengan menggunakan benda ini yaitu Eskiko kemudian yang kelima yaitu perang dengan tentara menggunakan Hydra ini pastinya seru banget coy terus kalian pergi balapan seterah mau balapan motor atau mobil tapi kalian itu ngerisuh di balapan tersebut jadi kalian tembak tembakin musuh kalian pakai senjata lalu yang ketujuh Cipra Vortex sebanyak-banyaknya di atas gedung lalu ledakin secara berbarengan menggunakan bom tempel lalu yang kedelapan yaitu Cip bintang 6 dan bunuh 20 polisi hanya menggunakan tangan kosong dan juga gak boleh Cip darah kebal ataupun Cip pukulan super kesembilan jalan-jalan keliling map GTA San Andreas tanpa menggunakan kendaraan dan mengambil 100 foto estetik terus selanjutnya buatlah ledakan paling besar di GTA San Andreas sampai-sampai game GTA San Andreas kalian membes kemudian buatlah CJ mati hanya dengan menggunakan bola basket yang kedua belas yaitu cheat slow motion lalu kalian terjun dari gedung tertinggi dan lihatlah betapa dramatisnya modif mobil-mobil sesuka hati kalian sebanyak mungkin lalu kalian isi semua garasi yang ada di rumahnya CJ di setiap kota itu terisi berikutnya jelajahi ketiga kota besar menggunakan sepeda dengan syarat kalian harus sambil freestyle kayak gini coy 15 naik ke gunung monciliat menggunakan mobil sweeper kemudian yang keenam belas membunuh seribu polisi dengan menggunakan minigun 17 memulai balapan mobil dan aktifin cheat mobil terbang terus kalian harus menang dalam balapan ini tapi mobil kalian itu jangan sampai terbang coy yang ke delapan belas setelah game GTA San Andreas kalian tamat dan respect terhadap geng sudah full maka bunuhlah geng-geng Grove Street di sekitar kalian sampai respect kalian yang awalnya penuh jadi tinggal 0 kembali pergi ke hutan dan cari mobil ghost car lalu kalian naik dan cheat armor sampai mobil itu benar kembali 20 menyelam ke bawah laut sampai ke dasar-dasarnya lalu naik ke atas secepat mungkin tapi tanpa membunuh si J dan yang terakhir yaitu keliling menyusuri tiga kota besar hanya dengan jalan kaki gak boleh lari dan juga gak boleh pakai kendaraan nah kalau semua hal yang gue sebutin tadi masih membuat kalian bosen mainin GTA San Andreas kalian coba lakuin satu tips lagi yaitu kalian hapus GTA San Andreas kalian dan mainkan game lain oke lah itu dia tadi beberapa tips yang bisa kalian lakuin setelah menamatkan game GTA San Andreas kalian sendiri kalau udah bosen main GTA San Andreas ngapain coy coba kalian komen di bawah oke jangan lupa di like share dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati